selamat pagi semuanya oke terdapat soal 192.68.200.0.24 kita ubah dulu ke Biner dari slash 24 12345678 12345678 12345678 sudah 24 kemudian 1245678 oke kemudian kita ke ubah ke desimal atau ke subnet mask jadi ini ke desimal jadi 255 255 255 oke kemudian kita membuat rumus bahwa X sama dengan kosong atau X sama dengan satu satu itu dari sini ya kalau misalkan disini ada satu buat satu kalau disini tidak ada maka dengan kosong atau 0 kemudian Y sama dengan 8 yaitu diambil dari sini yaitu kosong berapa jumlah kosong ada 8 1234 5678 dari sini ya oke oke kemudian kita mencari subnet 2x 2x dengan rumus 2x sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 jadi subnetnya ada satu gang yang kalau diambil dari sini ini ya oke oke kemudian kita mencari OSP sama dengan dengan rumus 2Y dikurangi 2 2Y nya berapa 2 pangkat 8 dikurangi 2 sama dengan 2,8 itu 256 ini 2 sama dengan jadi ada 254 host Oke kemudian kita mencari blog subnet dengan rumus IP keseluruhan itu 256 dikurangi desimal dari subnet di belakang subnet terdapat kosong Oke jadi 256 dikurangi kosong jadinya 256 kita juga bisa membuat berapa gang dari blog subnet berawal dari kosong karena disini sudah 256 jadi satu gang jadi kosong kemudian 256 Oke kita buat table subnet terdapat IP subnet 192 268 200 titik kosong dan 192 268 200 256 256 ini ini ya nah kemudian terdapat IP awal IP awal ini titik 1 kemudian IP akhir dan broadcast broadcast biasanya broadcast biasanya broadcast itu dikurangi dari broadcast biasanya broadcast itu dikurangi dari block subnet nya kalau 256 dikurangi 1 jadi 255 ini dan untuk IP akhirnya dikurangi 1 ok 254 kembali ke soal kembali ke rumus kembali ke rumus bahwa kita membuat host itu terdapat 25 host jadi IP yang bisa digunakan dari IP 1 dan 54 dan 54 sesuai dengan rumus yang telah dibuat ok sekian pembuatan perhitungan subnet 24 terima kasih see you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.